3 ayat 8 sempat dengan 24 tadi Saudara-saudara Sifat-sifat atau keperibadian Allah yang bagaimanakah yang bisa kita pelajari Yang pertama kita melihat di ayat 8 dan 9 Anusia sudah melanggar perintah Allah Mereka makan buah dari pohon yang dilarang Lalu sudah mereka makan, apa yang terjadi? Mereka tahu, kami teranjang Minggu lalu sudah saya jelaskan apa artinya itu Dan kemudian mereka bersembunyi Jadi manusia bersembunyi Tapi ketika manusia bersembunyi Bagaimana sikap Allah? Kita baca bersama-sama ayat 8 dan 9, 2, 3 Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah Yang berjalan-jalan dalam taman itu berwakil hari 7 Bersembunyi lah manusia dan istrinya itu terhadap orang alam Di antara pohon-pohonan dalam taman 9 Tetapi 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 Tuhan Allah memanggil manusia itu Dan berkhidmat kepadanya Dimanakah Manusia bersembunyi Ayat 9 mulai dengan kata Tetapi Tetapi Sebaliknya Tuhan Allah Apa yang Tuhan Allah kerjakan? Kata kerjanya apa? Memanggil Bukan ketika manusia bersembunyi Tuhan juga menyembunyikan Memangnya ini Dan buka Lalu dikatakan Tetapi Tuhan Allah Memanggil manusia itu Dan berfirman kepadanya Dimanakah engkau? Sudara Kira-kira bagaimanakah Nada baca Dimanakah engkau ini? Menurut sudara Ketika Allah berfirman Dimanakah engkau? Itu Nadanya bagaimana? Kalau Allah marah Bagaimana kita baca Kata-kata ini? Oh Ya Mari kita dramatisir Kalimat-kalimat ini Kita bayangkan Untuk latihan drama Kalau Allah marah Bagaimana bunyinya ini? Dimanakah engkau? Ado Ya Marah dia naik Nadanya tinggi Seorang profesor teologi Dosen teologi Dia bertanya kepada Murid-muridnya Kira-kira menurut kamu Bagaimana nada Ketika Allah bertanya Dimanakah engkau ini? Coba kamu baca Tadi pertama kita sudah Coba perhatikan Kalau Allah marah Bunyinya Nadanya tinggi Dimanakah engkau ada? Kalau Allah bingung Kira-kira bagaimana? Allah Kita baca ini Kalau Allah bingung Di mana Ada Ya Mungkin Allah bertanya Adam Dimana engkau? Allah pakai kacamata Apa Allah bingung? Allah tahu enggak? Ada menurut awal dimana? Tahu Of course tahu Di dalam Masmur 139 Dikatakan sebelum kita bicara Allah sudah tahu Apa yang kita mau katakan Kita lari ke ujung Laut Allah ada di sana Kita masuk ke dalam gelap Allah juga menemukan kita Tidak ada yang tersembunyi Jadi Allah enggak bingung Kira-kira ini Bunyi kalimat Dimanakah engkau itu? Bagaimana Setara-setara Yang Allah Waktu itu ucapkan Di taman Yang tahu Ketika Adam dan Hawa Bersembunyi Bagaimana ya? Dengan nada rendah Bagaimana Coba-coba Saya memberikan hari ini Ada banyak ayat Tembanding Supaya mengerti Kepribadian Allah Dari banyak Ayat Alkitab Kita melihat Kepribadian Allah Coba kalau Kita bandingkan dengan Matius 23 Itu ayat yang pertama Dalam ayat Membandingkan Saudara Ada semua Sudah apa tadi kan? Coba baca bersama-sama Matius 23 Ayat 37 Sekarang saudara Nanti mengerti Kira-kira Nada bicara Allah Ketika bertanya Dimanakah engkau Kepada Adam dan Hawa Kira-kira itu apa? Kalau menurut Matius 23 Ayat 37 Kita baca bersama-sama Matius 23 Yerusalem Yerusalem Engkau yang burung Nabi-Nabi Dan melihat Wari-wari Bantu Orang-orang Yerusalem Kepada Berkali-kali Akutin Memumpulkan Anak-anak Sama Seperti itu Ayam Berumpulkan Anak-anak Di bawah Sayangnya Tetapi Kamu Tidak mau Ini Matius 23 37 Siapa yang bicara ini? Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang bicara Kira-kira Tuhan Yesus Bicara Nadanya bagaimana ini? Nada marah lagi? Nada sedih Nada apa? Dari mana Sudah Nada sedih? Dari mana kita tahu Di nada-nada sedih? Tuhan kan bicara Yerusalem 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 Siapa Yerusalem? Yerusalem Yerusalem yang membunuh Nabi-Nabi Dan melempari Dengan batu Orang-orang yang diutus Kepadamu Kira-kira Tuhan bicara Seperti apa? Dia bilang apa? Tuhan bicara apa? Di sini? Berkali-kali aku Rindu Mengumpulkan anak-anakmu Sama seperti Induk ayam Mengumpulkan anak-anaknya Setelah pernah lihat Induk ayam Memanggil anak-anaknya Ketika Mungkin Induk ayam melihat Ada burung elang Di udara Melayang-layang Yang sedang mengintai Mau mengambil anak ayam Atau Anak ayam Yang dikejar-kejar Anjing Lalu kemudian Induk ayamnya Memanggil-manggil Berkotek-kotek Itu bagaimana? Dengan Suatu Tentu bahasa Ayam ini Maksudnya Ya Kalau kita bayangkan Itu bahasa yang Sangat Semas Dan juga Mengasihi Menyayang Peduli kepada Anak-anaknya Betul? Ayo cepetan Betul? Ada perasaan Kasih sayang Tuhan mengatakan Berkali-kali Aku rindu Jadi ketika Allah Bersabda Kepada Adam Di hawa Dimanakan Engkau kira-kira Itu nadanya bagaimana Menurut Matius 23-37 ini Itu Nada yang Penuh Perhatian Dan cinta kasih Yang peduli Adam Dimana Engkau? Biasanya Engkau keluar Mengapa Tidak keluar? Ada apa Dan kamu? Allah memikirkan Allah penuh Perhatian Allah Yang mencari Seperti Kalau Saudara Anak saudara Keluar rumah Dari Tengah hari Bolong Sampai Pukul 9 Malam Gak ada Kabar Berita Bagaimana Perasaan Saudara Bisa Macam-macam Bisa Perasaan Keki Yang Kau Marah Tadi Yang Dimana Engkau Selin Dimana Engkau Karisa Dan Mencari yang sudah aman, mencari sampai menemukan yang satu yang hilang itu, itulah keperibadian Allah kita lihat juga sifat Allah yang diungkapkan dalam Yesa yang 49 ayat 15 saya dengan memberikan banyak ayat-ayat pembanding ini tidak mengajak saudara mengerti, waktu saudara membaca Alkitab, jangan cuma baca saudara temukan, lalu saudara renungkan semua ayat-ayat seperti ini mengungkapkan keperibadian Allah coba sekarang kita membaca Yesa yang 49, ayat 15 ini firman yang disampaikan oleh Yesaya mewakili Allah jadi Yesaya sedang menjelaskan sifat Allah, keperibadian Allah, kita baca ayat 15 dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga dia tidak menyayangi anak terdekan kandungannya, sampai sini dulu setelah jawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga dia tidak menyayangkan buah atau anak dari kandungannya bisa? tidak bisa, umumnya kecuali di abad ke-21 ini oke, baru-baru ini sudah keluar banyak ikut-kutang mulai dari New York keluarkan keputusan mengenai aborsi aborsi lalu banyak state atau beberapa state lain ikut-ikutan bahwa aborsi boleh dulu cuma sampai minggu kesekian sekarang sampai tidak terbatas mau usia kehamilan berapa pun sudah kehamilan usia 9 bulan pun kalau mau digugurkan boleh itu keputusan di New York mereka bikin keputusan begitu bahkan kalau tadi siang baru saya baca sesudah diusahakan aborsi sudah dibugurkan lalu tuh anak masih tetap lahir lahir hidup dikatakan anak itu sudah tidak protected artinya apa? mau diapain juga boleh artinya kalau mau dibunuh pun tidak ada hukum yang malah melindungi coba saudara-saudara macam apa itu? disini kita banyak ibu-ibu saudara punya perasaan bagaimana kepada anak saudara gak usah kita manusia hewan saja ada gak yang membunuh anaknya? biasa itu melindungi betul? menjaga bahkan ada beberapa postingan ada dogi dikasih lihat namanya lalu tuannya mau ambil anaknya doginya tutupin setelah dia gak posting itu ya lucu sekali dia bisa jagain dia jaga anaknya tetapi manusia itu bisa lebih jelek dari binatang Allah tahu itu coba setelah baca lagi ayat 15 baca bersama-sama dari depan dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak menayangi anak dari kandungannya sekalipun dia melupakannya aku tidak akan melupakan kau Allah mengambil bandingan sifat dengan seorang ibu ibu yang normal itu tidak mungkin melupakan anaknya selalu dalam pikirannya kalau dia pergi pagi pamit siang hari kita pikir dia makan gak itu nah gitu ya kalau dia pergi sekolah sudah diberikan sangu dibawain pekal untuk lunch dia makan gak itu makanan kita mikirkan dia dibawakan minuman dia minum gak itu sampai kemudian kita sempat teks jangan lupa minum ya begitu kan ibu-ibu tapi Allah tahu manusia itu bisa karena satu dan lain hal bisa bersifat kejam dan tidak peduli kepada anaknya maka Allah berkata sekalipun ada yang melupakannya aku Allah tidak akan melupakan engkau jadi kepribadian Allah yang pertama kita mengerti dari pertanyaannya dimanakah engkau ada ketika Adam dan Hawa bersembunyi itu menunjukkan kepribadian Allah yang penuh kasih kepada anak-anaknya di dalam Yeremia 31 dikatakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang tekal bukan dengan kasih yang terbatas waktunya atau kasih yang bersiharat melainkan dengan kasih yang tekal kasih yang tidak berkesudahan itu yang pertama jadi kepribadian Allah kepribadian yang bagaimana menurut ayat 8 ayat 9 yang penuh kasih dan bahkan kasih yang kekal tidak mungkin melupakan kita kemudian di ayat 11 sampai 13 ini dia pasal 3 kita membaca disana bahwa Allah bertanya kepada Adam sudah bertanya dimanakah engkau ada menjawab ya karena aku takut karena aku terhancam maka kami bersembunyi lalu Allah bilang apa Allah bertanya siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau terhancam apakah engkau makan dari buah pohon yang keluar yang engkau makan itu Tuhan tahu tidak mereka sudah makan buah itu oh mengapa Tuhan nak tanya Allah memberi kesempatan Allah membimbing dan memberi kesempatan supaya manusia itu manusia pertama mengakui kesalahannya Allah menurut Mas Murs 145 ada ayatnya disitu coba suara baca bersama-sama di ayat referensi Mas Murs 45 ayat yang ke-8 2 3 Tuhan itu pengasih dan menyayang panjang sabar dan besar kasih siap panjang sabar dalam bahasa Inggris panjang sabar itu long suffering long 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 ya sudah bisa aduh rasanya tapi dia masih bisa pulur lagi itu panjang sabar Allah itu selalu memberi peringatan dan bimbingan sebisa-bisa mungkin orang sempat bertobat di Matius 23 tadi kita baca dia berkata seperti induk ayam berkali-kali memanggil engkau ya kan berkali-kali itu menunjukkan panggil kamu ya tiga kali satu dua tiga jebret gitu Allah begitu tidak berkali-kali itu betul-betul panjang sabar ketika Allah hendak mau hukum Mesir saudara ingat ketika umat Israel mau dikeluarkan dari Mesir Musa berkata dengan fotorita daya Allah kepada Firaun Allah berfirman bebaskanlah umatku Firaun mau gak bebaskan mereka gak mau mengapa karena mereka Firaun sudah memperbudak orang Israel berapa lama saudara berapa tahun berapa tahun 400 40 tahun kalau saudara baca baik-baik dikitab keluaran 400 tahun saudara-saudara di Indonesia di Jajah Belanda 300 tahun ini orang Israel diperbudak di Mesir sejak zaman Yusuf habis Yusuf meninggal lalu Firaun yang mengenal Yusuf ingat ceritanya Firaun itu sayang Yusuf kan Firaun meninggal ganti Firaun yang lain wah gak ada urusan dia gak ngerti si Yusuf punya jasa atau apa dan dia gak mempeduli dia lalu bersikap tidak baik kepada orang-orang Israel yang tadinya disayang oleh Firaun sebelumnya kalau mereka dia memperbudak orang Israel enak memperbudak itu artinya apa sebulan bayar berapa gak bayar tapi mesti kerja terus enak ya begitu maka keenakan Firaun lalu silih bergang Firaun sampai 400 tahun 4 abad sudah bayangkan orang Israel itu diperbudak lalu Allah katakan enough is enough sudah cukup bebaskan tapi apakah Firaun mau bebaskan tidak Allah kirim Musa kalau dia tidak mau bebaskan kamu celup tongkatmu Harun celup tongkatmu ke sungai Nil jadi apa jadi darah oke kalau Firaun waduh bilang udah udah diampuni eh apa mau bebaskan tidak lalu tulah yang kedua apa Allah cuma hitung sampai tiga sampai berapa kali ala pelikan kesempatan setelah tahun sampai berapa sampai sembilan sebetulnya sebab yang kesepuluh tulahnya adalah setiap yang bergelar sulung anak sulung manusia anak sulung budak anak sulung hewan milik orang Mesir semuanya akan mati malam hari itu karena sampai tulah yang kesembilan Firaun masih belum mau membebaskan Israel jadi Allah begitu panjang sabar berulang kali berulang kali itu kepada orang Mesir yang bukan umatnya Allah begitu sabar saudara pernah dengar cerita mengenai Nineveh saya pernah singgung juga Yunus diutus untuk berkorba ke Nineveh Tuhan bilang kepada Yunus kotbah 40 hari lagi Nineveh akan dibinasakan lalu Yunus kotbah eh habis Yunus kotbah orang Nineveh menyesal pula ini rajanya rajanya mengoyak jubahnya lalu memakai kain kabung menyiram debu di atas kepalanya raja mengambil debu taruh di atas kepalanya sebagai tanda bertobat lalu raja perintahkan baik manusia maupun hewan semua harus berpuasa sampai hewan-hewan juga ikut-ikutan berpuasa saking apa saking seriusnya mereka menyesal dan bertobat lalu Allah bagaimana mengampuni orang Nineveh padahal itu bukan umatnya sebelum dibinasakan Yunus dikirim untuk berkorba dengan peringatan 40 hari lagi tidak dibilang habis Yunus berkorba ini selesai aku korba begitu amin nanti tidak ada doksologi tidak ada penekredisi yang berkat turun atas kamu berkat tidak akan datang hukuman tidak Yunus berkata Firman Tuhan mengatakan 40 hari lagi itu jangka waktu diberikan untuk orang berpikir merenung menyesal dan bertobat Allah menunggu saya dan saudara bertobat berapa hari 7 hari berapa umur berapa saudara mau percaya Tuhan apakah begitu dengar firman saudara langsung percaya apakah Tuhan panggil langsung kita kembali banyak dari kita seringkali bandel sebelum mentok betul-betul nabrak tembok kita masih belum mau kembali kepada Tuhan tapi Tuhan panjang sabar panjang sabar bahkan kadang-kadang sampai orang sudah di kamar ICU baru mau bertobat Allah masih berikan kesempatan betul Allah yang panjang sabar bagaimanakah sikap kita yang sepatutnya kalau Allah itu panjang sabar kepada kita mumpung dia sabar gak usah peduli biarin dia sabar betul begitu Allah karena Allah sabar lalu kita take it for granted ah gak usah ladenin dia sabar ada anak yang tahu sifat namanya sifat ayahnya kalau mama suara tinggi omong tuh dia gak bakalan lah betul dia mau pukul kita karena dia begitu sayang sama kita ya ada ibu yang kalau marah pukul anak yang pakai sabutan ya anak dia berasa biarin aja mamanya marah seperti itu kalau mama bilang mau makan kamu gak mau makan gak kamu gak usah makan ya anaknya biarin nanya kalau gue gak mau makan dia yang bingung sendiri kalau kita sembarangan begitu kepada Allah seperti kepada ibu kita mari baca Amsal 28 13 dan 14 ingat tema kotbah kita adalah mengenal keperibadian Allah supaya kita sebagai manusia baru menyesuaikan dengan sifat Allah kita baca Amsal Soleman 28 13 dan 14 dari lembaran kertas referensi yang ditingin kepada kita nomor-nomor di samping satu dan dua itu adalah butir-butir kotbah sekarang kita di butir nomor dua tentang keperibadian Allah yang kedua dari bagian ini Amsal 28 kita baca bersama-sama siapa menyembunyikan kelahan-lahannya tidak akan beruntung tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi berbahagialah orang yang sentiasa takut akan Tuhan tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam Allah Allah bertanya kepada Adem dan Hawa dimanakah engkau kami takut sekarang kami telanjang Allah bertanya lagi siapa yang berita kamu bertelanjang maksudnya apa supaya Adem dan Hawa tidak usah menyembunyikan pelanggarannya karena Allah itu tahu Amsal Soleman mengatakan siapa menyembunyikan pelanggarannya akan untung besar gitu kalau menyembunyikan pajak akan untung besar kata orang tapi kalau mengenai hubungan kita dengan Allah apakah kita dapat menyembunyikan pelanggaran kita no apa gunanya kita menyembunyikan pelanggaran yang Amsal 28 ini katakan tidak akan beruntung sebaliknya siapa yang mengakuinya mengakui dosanya atau kesalahannya dan meninggalkannya akan disayangi perhatikan firman Tuhan yang mengakuinya dan meninggalkan bukan cuman iya 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 saya nyaku tapi kita tetap saya lakukan buat apa Tuhan katakan kalau kamu mengaku dan meninggalkannya itu artinya bertobat kamu akan disayangi itu sifat Allah kita mau disayang Allah bagaimana supaya disayang Allah Allah katakan jangan simpan kesalahan kita oke akui sesali dan tinggalkan maka kita akan mendapat belas kasihan dari Allah berbahagia orang yang setakut akan Tuhan tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam Allah katakan itu pelajaran yang kedua sekarang keperibadian Allah yang ketiga di ayat 14 dan 19 Yesus Tera Baca ulang di rumah disini kita melihat sesudah Allah bertanya beberapa pertanyaan tersebut kepada Adam lalu kepada Hawa apa yang terjadi ayat 14 sampai ke 19 kita melihat disitu ada ganjaran-ganjaran oke baik baik kepada ular maupun kepada perempuan itu kepada Hawa dikatakan kehamilannya akan susah waktu melahirkan akan sangat sakit dan sebagainya lalu kepada Adam dikatakan bumi akan mengeluarkan duri dan rumput duri dan dengan berpeluh dengan berkeringat engkau akan mencari makananmu sampai kau kembali lagi menjadi tanah apakah saudara timbul pertanyaan tidak katanya Allah penuh kasih dan panjang sabar tapi kalau disini ada hajaran dan ganjaran juga bagaimana kita mengenal keberkirannya Allah disini saudara lihat meskipun Allah penuh kasih dan panjang sabar tetapi Allah tidak memanjakan anak-anaknya Allah sayang tidak kepada Arunahawa sayang tapi apakah Allah memanjakan Arunahawa tidak mari kita melihat pencerahan firman di bagian Alkitab yang lain tentang keperibadian Allah mari kita baca Galatia pasal 6 ayat yang ke 7 baca bersama-sama 2 3 jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabut orang itu juga yang akan kekuin kekuin perhatikan setelah firman ini jelas Allah tidak pernah memberikan dirinya dipermainkan tidak boleh bersifat sembarangan kepada Allah atau kurang ajar atau mempermainkan dia Allah memberikan satu rumus di sini satu dalil apa dalilnya dari Galatia 6 ayat 7 apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya jelas kalau kita menabur jagung akan menuai jagung juga gak bisa menanam mangga nanti tumbuhnya durian gak bisa pasti menanam mangga hasilnya juga mangga apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya di sini kita belajar keperibadian Allah yang menetapkan satu hukum kita diberikan dapak bebas manusia diberikan dapak bebas bebas memilih apa saja bebas mau nurut atau tidak adem dan hawa pun diberikan kehendak bebas itu mau nurut atau tidak terserah kamu wah freedom bolehlah bukan apa saja tetapi sesudah bebas memilih melakukan kemauan kita sesuai kehendak kita apanya yang tidak bebas nah sudah perhatikan kita bisa memilih apa saja kita bebas tapi kita tidak bebas memilih akibat jelas saudara-saudara ya kita bebas melakukan apa saja tapi akibatnya itu tidak bisa kita tentukan aku mau akibat yang enak-enak saja tidak tapi karena Tuhan sudah memberikan aturan yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai baca gelatia 6 etnik ke-8 di dalam lembaran saudara kita baca bersama-sama sebab barang siapa menabur dalam daging artinya apa dalam hawa nafsu atau tabiat yang perdosanya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya tetapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidupnya kekal dari roh itu ya kita tidak bisa memilih akibat karena kita tahu rumus itu lebih baik kita menabur sesuai dengan keandang Allah hal-hal yang benar dan baik supaya kita juga menuai akibat yang penuh berkah bagaimana sikap kita sepatutnya setelah kita mengetahui keperlihatan Allah ini kita baca 1 Petrus 1 ayat 17 1 Petrus 1 ayat 17 2 3 ingatlah bawa Bapak di sorga yang kepadanya saudara berdoa menghakimi dengan tidak pilih kasih dia akan menghakimi saudara dengan keadilan yang sempurna atas segala sesuatu yang saudara lakukan oleh karena itu mulai sekarang menangkaplah saudara hidup dengan rasa takut dan hormat kepadanya sampai saudara tiba dalam sorga jadi Allah sebagai Bapak sangat mengasihi kita dia panjang sabar tapi dia tidak memanjakan anaknya sebagai manusia kadang ada ayah ibu yang mempunyai ketibadian yang lemah begitu sayang sampai kebablasan lalu spoil memanjakan anaknya sehingga anaknya di kepala besar karena semua kemauan dituruti salah pun tidak pernah didisiplin akhirnya anak menjadi tidak karuah tapi Allah tidak begitu dia sayang kita dia sabar kepada kita tapi kalau kita pandel dia melakukan disiplinnya lalu satu kritis mengatakan dia tidak pilih kasih dalam terjemahan lain dikatakan dia tidak pandang muka dia tidak bersifat parsial dia tidak pilih-pilih oh ini anak masku yang ini anak perah semua sama apa yang dilakukan kepada si A dilakukan juga kepada si B karena itu hendaklah kita hormat dan segan kepada Allah sekarang keperluhnya Allah yang keempat dari ayat 21 coba kita baca bersama-sama kejadian pasal 3 ayat 21 dari Alkitab tidak ada dalam referensi kejadian 3 ayat 21 kita baca bersama dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka coba saudara renungkan apa keperluh badan Allah dari ayat ini tadi manusia ketika mereka salarmah mereka bertelanjang apa yang mereka buat pakai cawan mereka mengambil daun-daun untuk membuat menjadi cawan menjadi penutup bersifat sementara daun-daun dipakai bisa berapa lama sih sebentaran juga akan menjadi layu dan 2-3 hari lagi sudah menjadi kering kalau bikin lagi lalu di ayat 21 dicatat mengenai apa tindakan Allah Allah membuatkan mereka pakaian padahal di ayat 21 sebelumnya Allah menggancar mereka dengan hukuman ya ada disiplin karena mereka melakukan pelanggaran tapi mengapa di ayat 21 Allah membuatkan pakaian buat mereka apa yang diungkapkan dalam ayat ini mengenai kepribadian Allah setelah-setelah tetap sayang tetap sayang seperti ayah ibu yang normal semarah-marahnya kepada anak meskipun menjalankan disiplin tetapi tetap selalu mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah jadi dari di depan kita melihat Allah itu mempunyai kepribadian yang seimbang dia mempunyai kasih tapi dia juga punya keadilan oke kasihnya itu lemah-lembut sabar mencari yang hilang tapi keadilannya itu mengganjar kalau kamu salah ya mesti dihukum gak bisa main bebas-bebas aja mesti di disiplin tapi saudara kasih itu tetap selalu mencarikan jalan keluar supaya bagaimana orang itu yang dikasihi dicarikan jalan keluar untuk masalahnya ada menhawa mereka sekarang minggu lalu kita belajar mengapa mereka baru sadar mereka bertelancang setelah mereka melanggar membangkang terhadap Allah karena kemuliaan ilahi yang Allah berikan ketika mereka diciptakan pertama-tama sudah pudar sudah hilang sekarang mereka tidak lagi protektif mereka tidak terlindungi mereka sangat rentan terhadap juga terhadap cuaca dan terhadap segala sesuatu terhadap sengatan matahari dan sebagainya jadi Allah mencarikan jalan keluar untuk masalah mereka daripada kamu selalu bikin cawat dari daun aku buatkan pakaian untuk kamu dari kulit jadi jubah jacket jacket kulit jacket bulu yang pertama itu adalah Allah yang buatkan untuk Adam dan Hawa anak bandel tapi kita tetap pikirkan dia perlu jangan tidur di luar boleh dia masuk ke dalam daripada keinginan kita juga pergi makan sana meskipun kita masih jengkel ngomongnya pun tidak bilang ayo makan pergi makan sana tapi tetap kita pikirkan dia perlu makan itulah kasih mencarikan jalan keluar ini adalah keperibadian Allah yang penuh dengan anugerah apa artinya anugerah anugerah artinya pemberian yang diberikan kepada kita bukan karena kita layak justru diberikan meskipun kita tidak layak karena apa karena Allah tahu kita butuh bukan because we are deserve tapi because Allah tahu bahwa ini kita butuh hal jelas saudara-saudara itu adalah anugerah kita lihat dalam kisah anak hilang waktu anak hilang anak yang kurang ajar itu minta harta dari papanya minta warisan papanya tahu enggak ini anak nanti bakal bangkrut mengapa ayahnya tahu bahwa anak ini akan bangkrut karena anak ini enggak pernah belajar baik-baik males semuanya main-main enggak aja enggak bisa bisnis dia mau minta warisan sebentar juga habis warisan tapi ayahnya berikan lalu anak itu pergi ngapakah ayahnya cari terlihat ya versi menurut Tuhan di sini ayahnya enggak cari mengapa itu bagian yang kedua dari tadi sifat dibiarkan dari segi disiplin biar dia merasakan akibat apa yang dia tabur dia akan tuai oke tapi ketika anak itu pulang apa Allah yang bilang kenapa yang kamu pulang kan dulu mau pergi begitu tidak anak itu pulang tidak dalam keadaan sukses tapi sudah bangkrut bahkan tidak lagi bawa satu pun tas pakaian pun sudah tidak karuan sudah compang camping padanya sudah habis sudah kurus begitu ayahnya lakukan apa apa ayahnya masih marah-marah pada dia tidak dikatakan dalam lukas 15 ayahnya memeluk dia oleh memanggilkan hamba untuk bawa dia mandi dan berikan dia jubah janti pakaiannya yang compang campi berikan dia kasut karena budak tidak pakai sandal atau sepatu hanya anak pada zaman itu yang pakai sepatu pulihkan statusnya sebagai anak dan berikan cincin yang dia sudah gadai sudah jual tidak bisa tebus berikan dia cincin yang baru cincin sebagai bangsawan cincin sebagai anak bapak dipulihkan ayah itu mengerti kebutuhan si anak bukan karena dia layak tapi karena dia memerlukan pengampunan memerlukan pemulihan mari kita baca maksud 120 ayat kertas referensi setara ayat ketiga dan yang keempat kita baca bersama-sama jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan siapakah yang dapat tahan tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti atau disegani orang-orang itu adalah kepribadian Allah Allah tidak mencari-cari dan menghitung-hitung kesalahan kita kalau Allah selalu mau hitung-hitung dan catat-catat bagaimana kita bisa tahan betul saudara-saudara jadi bagaimana kemudian sikap kita yang sepatutnya kepada kepribadian Allah ini kita baca di 2 kertas pasal 6 ayat 1 bagian B 2 3 jangan membuat menjadi sia-sia kasihkan dunia yang telah kamu terima Allah sudah begitu baik penuh kasih sayang dan sabar dia beranugerah 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 kepada kita janganlah kita sia-siakan hari ini kita datang kebaktian di dalam kekristenan kita untuk datang kebaktian perlu persiapan yang sulit atau tidak perlu mandi berapa kali perlu cuci semua setelah tidak mandi pun boleh datang kebaktian di dalam perjanjian lama orang mau datang menghadap Allah itu sangat ruwet sekali aturannya begitu masuk ke dalam rumah Allah atau baik Allah harus merapi kolam membasuhan orang Islam ikut-ikut makanya mereka cuci karena Muhammad dulu bergaul banyak dengan orang Yahudi jadi dia tiru orang Yahudi begitu sebelum mau masuk beribadah harus membasuh diri imam juga demikian sebelum melayani ambil waktu beberapa hari harus siapkan diri harus bawa korban harus tumpahkan darah mempersembahkan roti harus ditimbang tepungnya jenis apa beratnya harus berapa wah repot sekali tapi hari ini kita datang beribadah apa yang susah tidak tinggal saudara atur waktu sesuai dengan waktu datang ya datang terlambat pun tidak ada petir dari langit menyambar disini betul tetapi firman Tuhan mengatakan karena kita tahu Allah itu penuh kasih kepada kita panjang sahabat beranugerah jangan sia-siakan kasih karunia Allah betul jangan sembarangan jangan perlakukan seenaknya kita sebagai manusia baru harus menghargai anugerah Allah itulah sikah yang sepatutnya perlu kita perhatikan dan terakhir R22 sampai dengan R24 di dalam bagian ini di R23 dikatakan kebapus utara buka kejadian pasal 3 R23 dan R24 kita baca bersama-sama kejadian 3 R23 R23 lalu Tuhan Allah mengusir dia dari tamat Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil R24 ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur tamat Eden ditempatkan menyalah beberapa kerut dengan pedangnya menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kekuatan kehidupan Allah itu karena yang sabar dan beranugerah sudah membuatkan pakaian untuk ada menawa kok sekarang diusir membingungkan sekali Allah ini sebentar baik sebentar kok kok sekarang aku diusir keluar tamat Eden berbeda Allah yang bagaimana diungkapkan dari bagian ini mengapa Allah mengusir ada menawa keluar dari Taman Firdaus mendidik mengapa mendidik mendidik keluarkan rumah kamu sekarang kapok supaya jangan makan buah dari pohon kehidupan emang kalau makan kenapa bagus dong kalau enggak mati mati mari kita baca ayat 22 disana ada alasannya ayat 22 oke kita baca bersama-sama berfirmanlah Tuhan Allah sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita Tuhan Allah berfirman kepada siapa ini kita ini siapa itu 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 ala triptunggal jadi diantara pribadi-pribadi ala kita tahu pribadi sekarang kita mengerti itu adalah triptunggal ala bapak ala putra ala anak mereka saling bicara satu dengan yang lain kita baca lagi bersama-sama berfirmanlah Tuhan Allah sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya dan mengambil pulang di buah memohon di buah dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya saya mau kembali ke potba beberapa waktu yang lalu tahu tentang yang baik dan yang jahat maksudnya apa? menjadi seperti Allah itu maksudnya apa? kita masih ingat penjelasan firman Tuhan artinya sudah sudah mempunyai satu kemampuan dan kemauan untuk menentukan sendiri yang baik dan jahat sebetulnya itu adalah otorita Allah yang menentukan ini baik itu jahat tapi ketika manusia melanggar kan iblis mengimbing-imbingi kamu akan menjadi seperti Allah bukan betul-betul menjadi Allah tapi seperti Allah dalam Allah apa? kamu bisa menentukan sendiri menurut kamu itu baik itu apa? jahat itu baik? tidak usah hanya dia kalau dia bilang jahat kamu bilang baik kamu lakukan saja itu jadi kacau semua betul memberontak terhadap Allah jalannya menempuh jalan sendiri Allah lihat ini adalah hal yang sangat bahaya sekali lalu Allah katakan apa? jangan sampai dia mengambil buah pohon kehidupan dan memakannya sehingga mereka hidup selama-lamanya apa ya? mengapa Allah usir mereka keluar dari taman Firdaus kita disini melihat kepedulian Allah Allah itu melihat big picture gambar yang besar yang seutuhnya Allah melihat bukan cuma jangka pendek tapi Allah melihat jangka panjang manusia sekarang sudah memberontak menentukan sendiri nasib hidupnya dan mereka akan menuju kepada sebuah kecelakaan kalau mereka makan buah pohon kehidupan mereka hidup selama-lamanya ada kemungkinan untuk ditebus tidak satu kali celaka celaka seterus-terusnya setelah melihat disini bukan Allah kejam dengan mengusir mereka keluar dari taman Firdaus justru Allah penuh peduli Allah mengusahakan yang terbaik kita lihat pendidikan Allah dari 2 Petrus Pasal 3 ayat 9 ayat 7 ayat referensi 2 Petrus 3 ayat 9 bagian B kita baca bersama-sama ia memendaki supaya jangan ada yang dinasal melainkan supaya semua orang berbalik dan berklobal kalau ada menhawa jatuh dalam dosa sudah hidupnya susah dan celaka tapi makan buah pohon kehidupan mereka seperti tadi bagi katakan tidak mati-mati menderita terus di dalam kebinasaan dan kecelakaan itu kasihan sekali maka Allah bilang cegah mereka dari makan buah pohon kehidupan tunggu sampai nanti aku selesaikan semua rencana keselamatan aku tebus mereka aku ampuni mereka baru mereka bisa kembali makan buah pohon kehidupan selesai lihat lain dari bagian abjit yang lain mari kita baca lukas 23 ini adalah ayat yang biasanya dibacakan di sekitar hari Jumat Agung atau peristiwa kematian Tuhan Yusuf Lukas 23 ayat 42 ayat 43 kiranya roh kudus memberikan kecerahan kepada saudara kita baca bersama-sama lalu ia siapa itu adalah salah seorang penampok di sisi Tuhan berkata Yesus ingatlah aku apabila kau datang sebagai raja kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam terapasikan catatan firman ini waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib mula-mula dua perampok ini juga ikut-ikutan mencercah menghujat Tuhan tapi mereka melihat reaksi Tuhan Tuhan Yesus dicercah dihina dihujat Tuhan bereaksi bagaimana kalimat pertama yang diucapkan di salib itu apa Tuhan Yesus menaikkan sebuah doa dia dicaci dihina Tuhan mengatakan Ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka terbuat lalu salah seorang perampok itu kita gak tahu yang sebelah atau sebelah kiri melihat sikap Tuhan Yesus hatinya tersentuh mata hatinya terbuka dia lihat orang di tengah ini bukan orang biasa kalau dia melihat kemuliaan ilahi di dalam diri Tuhan Yesus dia berkata apa Ya Yesus ingatlah akandaku ketika engkau datang kembali sebagai raja waktu itu Tuhan Yesus pakai makota berapa banyak berlian berapa kalat ada pakai makota apa makota duri tapi perampok berkata bila engkau kembali sebagai raja Tuhan Yesus bahkan tidak berpakaian selembar benang pun tidak di lukisan lukisan itu selalu ada masih ada kain yang menutupi auratnya tapi sebetulnya orang yang disalami itu teranjangi saudara-saudara supaya dipermalukan tapi perampok ini bisa melihat bahwa orang yang tengah ini sesungguhnya adalah raja itu adalah imannya dia berkata Ya Yesus ingatlah akan aku apabila engkau kembali sebagai raja kalau Tuhan Yesus berkata apa sesungguhnya aku berkata kepadamu tadi saudara baca apa hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus tadi kita sedang merenungkan ada menawa diusir dari taman Firdaus supaya jangan makan buah pohon kehidupan agar jangan sampai nanti kamu celaka terus tidak mati-mati dalam penderitaan karena dosa tapi sekarang Tuhan berkata kepada perampok itu hari ini juga engkau berada bersama dengan aku di dalam Firdaus berarti si perampok ini bersama dengan Tuhan Yesus boleh masuk kembali ke dalam Firdaus saudara lihat pencerahan firman Allah disini Allah itu melihat jauh ke depan tunggu sampai nanti aku putus putra-putraku yang tunggali kalau dia sudah merampungkan penembusan itu dan kau beriman kepadanya engkau boleh kembali masuk ke dalam Firdaus artinya engkau boleh makan buah pohon kehidupan engkau memperoleh hidup yang tekal itu adalah keperibadian Allah kita lihat lagi yang lain dalam kitab Wahyu Wahyu pasal 22 R14 kita baca bersama berbahagialah mereka yang membaksuk jubahnya maksudnya dengan darah sang anak dombang sehingga mereka memperoleh hak untuk masuk ke dalam pintu kerbang kota itu lalu makan buah pohon kehidupan Wahyu 2 R7 bagian B barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di zaman ketahuan Allah jadi Allah mengusir Adanun Hawa itu bukan kekejaman tapi juga merupakan salah satu bentuk kasih sayang dan kebijaksanaan Allah jelas saudara-saudara Allah itu penuh anugerah dan maha bijaksana jadi sikap atut sikap yang patut bagaimanakah kita meresponi keperiodaan Allah seperti ini marilah kita selalu percaya dan menerima apapun yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita seperti doa yang pernah kita dengar doa orang yang bijaksana yang disebut the serenative prayer itu dikatakan Ya Allah berikanlah aku ketenterangan batin untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah ingat itu yang kedua doanya berilah aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah doa yang ketiga apa dan berilah aku kebijaksanaan untuk membedakan antara nomor satu dan nomor dua artinya membedakan mana yang tidak bisa diubah dengan mana yang bisa diubah kalau yang tidak bisa diubah kita bilang bisa diubah sampai bengkok sampai bongkok kita gak bisa ubah tapi sebaliknya sesuatu yang bisa kita ubah tapi kita bilang ini gak bisa dirubah nih wah repot musiknya kita berjuang mengubah kita bilang tinggal diubah atau biarkan aja kan jadi kapiran semua perlukan bijaksana membedakan satu dan dua tetapi untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah kita percaya rumah delapan yang saudara kenal bahwa Allah bekerja dalam segala perkara untuk menjadikan kebaikan buat kita apa kebaikannya yaitu supaya kita melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi itu dibentuk dilatih menjadi makin seperti siapa seperti Tuhan Yesus itu kebaikan yang sempurna supaya kita makin serupa dengan Tuhan Yesus jadi kita percaya semua yang Allah izinkan itu baik buat kita dari kepribadian di peristiwa kejadian hasil 3 sampai bahkan dia mengusir adun hawa dari taman firdaus pun itu baik maksudnya supaya jangan menderita melainkan tunggu sampai penebusan untuk peristiwa yang lama mereka semua beriman menunggu sampai penggenapan penebusan itu buat kita sekarang kita sudah tahu itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang mati di Kiyus Salih melalui kematiannya kita mendapatkan jubah kesucian kita diampuni dosa kita kita menggunakan jubah yang dibasuh oleh darat Tuhan Yesus dan kita boleh masuk kembali ke dalam firdaus dan makan buah pohon penjubah kita makin mengasihi Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita yang selalu melakukan semua yang terbaik buat kita dan penuh anugerah bagi saudara dan saya amin saudara-saudara adalah kita makin cintai itu di akhir kotbah sebelum saya menutup dengan doa saya mau memohon sesuatu kepada saudara-saudara minggu depan saya mendapatkan undangan kotbah di Kekisan Francisco sudah berapa tahun belakangan ini mereka selalu telepon saya minta saya kotbah ke sana saya selalu belum nyanggupi karena apa karena saya merasa keadaan kita sebaiknya tidak panggil pengolbat tamu karena satu dan lain hal tapi saya pikir sudah bertahun-tahun mereka undang saya tidak saya sanggupi minggu depan saya sanggupi saya pergi ke sana dan kebaktian mereka itu pukul 4 sore di sini kebaktian pukul 5 pasti saya tidak keburuk kembali jadi minggu depan akan ada pengolbat tamu pendeta Timotius Ching dari G.I. San Jose yang saya minta kepada saudara-saudara hargailah dia sebagai pengolbat tamu itu kita menghormati Tuhan nomor satu yang kedua kita sebagai Tuhan rumah akan datang tamu jadi tolonglah saudara-saudara usahakan jangan sampai dia datang kita yang punya rumah di sini belum ada di dalam rumah enaknya seperti itu ya kan jadi tolonglah saudara-saudara atur waktu bisa datang terima kasih